Bermirsa inalillahi wa inalillahi roji'un, kabar duka datang dari Batang, sepak khusus dinir Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Birgaldo Sinaga meninggal dunia pada Sabtu pagi 15 Mei 2021, di Rumah Sakit Awal Bros, Batang, Kepulauan Riau. Kabar meninggalnya Birgaldo Sinaga dibenarkan oleh rakan sesama Stafsus Ansar, Suryono, dan Kadis Kesehatan Provinsi Kepri, M.B.S.R. Saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, M.B.S.R. mengatakan bahwa Birgaldo Sinaga wafat dikarenakan terjangkit virus COVID-19 pada Sabtu 15 Mei 2021 pagi tadi, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diberitakan Birgaldo diberitakan terkonfirmasi positif COVID-19 dan dibawa ke Rumah Sakit Elisabeth Batang. Selanjutnya guna mendapatkan perawatan yang intensif, Birgaldo Sinaga dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batang, Provinsi Kepri. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan Provinsi Kepri, M.B.S.R. saat diwawancarai melalui saluran telepon. Kita mulai dari Birgaldo Sinaga dulu, Bang. Ya, dia meninggal karena COVID-19. Karena COVID-19, Bang? Ya. Meninggalnya kapan, Bang? Tadi pagi jam 6. Tadi pagi jam 6. Minggunya lah, sejak sakit tuh seminggu lah. Udah seminggu, Bang? Ya. Berarti, kalau kondisinya sendiri kayak mana tuh, Bang? Cerita awalnya bisa positif gitu? Ano, dia ngeluh demam, Bang. Bang, ngeluh bilang ke saya, dia lapor ke saya, dia. Oh, lapor ke Abang? Ya, karena saya nyarikan juga ya, Bang. Tidunya di awal bulan itu, karena Bang penuh kan? Ya, ya, ya. Dari awal perawatan sampai akhir itu di rumah sakit awal, Bang? Ya. Ya, sempat di Elisabeth, Bang. Apa? Sempat di rawat di Elisabeth, kemudian balik awal, Bruce lagi gitu. Oh, iya, iya, iya. Lalu, rencananya dikibumikan kapan itu, Bang? Kalau Bang? Ya, sekarang masih gak boleh lama-lama tunggu. Oh, langsung hari ini? Ya, udah meninggal ya, langsung dikibumikan. Itu berarti langsung, apa, tanpa melibatkan keluarga, kayak protokol COVID juga gitu, Bang, ya? Uyalah, harus protokol COVID. Gak boleh ditunggu, nunggu-nunggu keluarga, gak boleh. Dimakamkan di mana, Bang? Oh, gak tau saya. Oh, iya. Kali di Batam itulah. Iya, iya, iya. Kapan-kapan umum di Batam, Bang? Iya, Bang. Brigaldo dikenal sebagai sosok penggiat sosial dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Melalui tulisan-tulisannya, masyarakat banyak mendapatkan pengetahuan yang baru. Bahkan salah satu rekannya, Suryono, merasa sangat kehilangan atas wafatnya Brigaldo Sinaga. Suryono melihat sosok almerhu merupakan orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan dan memiliki pandangan yang baik dalam melihat sesuatu hal. Selamat jalan, Brigaldo. Kebaikanmu selama ini akan selalu dikenang oleh seluruh masyarakat Kepri. Alphonsius memperkan dari Tanjung Pinat. Sekarang saya membuat momen juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.